Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Oktober 2022. Tema Renungan saat duduk kita dengan judul Hidup Mulia atau Hidup Bahagia. Hidup Mulia atau Hidup Bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia Fasa 13 ayat yang ke-16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menantikan terang. Tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap bulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mata aku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah untuk mengingatkan kami, bahwa perjuangan kami adalah memiliki hidup yang mulia, lebih daripada hidup bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kitab Yeremia termasuk juga kitab-kitab yang lain, di dalam perjanjian lama, adalah banyak membahas tentang bahasa bangsa Israel yang berorientasi bagaimana hidup bahagia. Tatkala kemudian meminta kepada Tuhan dan tidak mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan ukurannya bangsa Israel, kemudian bangsa Israel mencari berhara-berhala, mencari berbagai macam cara untuk bahagia. Apa orientasi hidup manusia bahagia? Yaitu adalah untuk kepentingannya. Dia ingin sehat, dia ingin makmur, dia ingin kaya, dia ingin berhasil, dia ingin mencapai sebuah apa yang menjadi keinginan dan mimpinya. Itulah yang disebut dengan bahagia. Namun sahabat seperjalanan, ada satu kehidupan yang beda makna dan nilainya, yaitu namanya hidup mulia. Dan untuk mencapai sebuah kehidupan yang mulia, sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan ingin bahagia, maka Tuhan tidak perlu tinggalkan surga datang ke dalam dunia. Kalau orientasi hidup Tuhan itu bahagia, maka Tuhan tidak pernah mau datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba mahti datas kayu salib. Kalau Tuhan itu orientasinya hanya untuk bahagia, maka setelah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, dilenyapkan manusia itu. Tidak perlu lagi ada pengampunan. Itu hak Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengugat Tuhan untuk tindakan-tindakan yang Tuhan mau lakukan. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam fasal yang ke-16, apa yang dikatakan di sana, yaitu Tuhan meminta kita untuk memuliakan kehidupan setiap anak-anaknya dengan cara memuliakan Tuhan. Permuliakanlah Tuhan alamu sebelum ia membuat hari-hari menjadi gelap. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan hidup mulia? Maka gambaran yang paling sederhana hidup mulia adalah hidup yang untuk mendatangkan semua hal yang benar, semua hal yang kudus, semua hal yang menimbulkan kebahagiaan dan kesuka citaan. Sehingga indikatornya bahwa mulia itu di atas bahagia. Ada seorang dokter, spesialis yang bisa hidup kaya. Dia bisa tinggal praktek di kota-kota mahal dan orang datang, pasiennya pun adalah pasien-pasien orang kaya. Namun dokter spesialis ini memilih untuk pergi ke pedalaman. Karena di kota masih banyak dokter. Dia ke pedalaman, dia berbakti, dia melakukan semua untuk meningkatkan kesehatan. Dimana masyarakat yang ada di pedalaman itu usianya pendek, 40 tahun retarta-retarta sudah meninggal. Maka hidup dokter ini melakukan perkara yang mulia. Bagaimana yang mulia itu menimbulkan bahagia? Karena dia punya mimpi dan nilai hidup. Yaitu melakukan sebuah dedikasi hidup. Maka dokter ini adalah dokter yang kemudian bahagia. Karena kenapa? Karena dia punya nilai-nilai hidup yang mulia di dalam dirinya. Sehingga kehidupan yang mulia buat dirinya tercapai dan kehidupan bahagia juga tercapai. Namun jika orang yang semata-mata hidup hanya untuk bahagia, maka sewaktu melakukan perkara yang sama, pergi ke pedalaman, seandainya itu adalah sebagai suatu keharusan untuk mendapatkan peningkatan atau sebutlah legalitas sebagai dokter untuk peningkatan kepada jenjang yang lebih lagi. Tindakannya sama kedua dokter ini. Tindakannya sama. Pergi ke pedalaman. Maka yang dokter dengan orientasi hidup bagaimana kehidupan ini melakukan hal-hal yang mulia, otomatis dokter ini bahagia. Namun, setelah seorang dokter orientasi hidupnya bukan mulia, semata-mata bahagia, untuk lancar, untuk sukses, untuk kaya, maka tindakan ke pedalaman itu tidak lagi membahagiakan, tapi itu menyengsarakan atau lebih tepatnya membuat dirinya menderita. Mengapa? Karena hidupnya hanya orientasi bahagia, bukan tindakan-tindakan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Para orang tua yang berjuang mati-matian untuk membesarkan anaknya, dia tidak peduli seorang ayah kena panas terik, berjuang, kurang makan, kurang tidur, bahaya pun ditempuh. Kalaupun memilih, maka lebih baik, menikah tidak perlu punya anak. Tapi punya anak itu menjadikan sebuah tanggungan baru. Sehingga negara-negara maju banyak yang memilih tidak mau punya anak. Namun, tatkala kemudian orang tua yang memang berniat punya anak, berniat ingin membesarkan anak, ingin memberikan yang terbaik, maka orang-orang tua yang dengan segala ketulusan, para orang tua ini sedang melakukan perkara-perkara yang mulia, bukan untuk mencari perkara bawah, waktu melakukan perkara yang mulia, dia mengerjakan untuk orang yang dicintainya. Melakukan apapun yang terbaik untuk orang yang dicintainya, sekalipun dirinya menerita, sekalipun dirinya berkorban, sekalipun harus kena panas terik, sekalipun harus menahan lapar, namun karena tahu tindakan dan apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang mulia, maka itu membahagiakan dirinya. Sahabat seperjalanan, siapa yang bisa bertahan dalam kehidupan ini? Apakah orang yang berorientasi hidup bahagia, atau orang yang berorientasi hidup dalam kemuliaan? Maka orang yang berorientasi hidup dalam kemuliaan, dia tetap akan bahagia di dalam segala keadaan. Karena mengapa? Karena motivasi menjalankan kehidupannya adalah untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Sama juga ada orang yang mau menjadi pendonor mata, yang mau menjadi pendonor ginjal, mendonorkan organ tubuhnya, bahkan dipesan, kalau saya mati mendadak dan segala macam, maka organ tubuh saya silakan diambil dan sudah ditanak tangani. Dia tidak takut, karena kalau sudah mati, sama, kemudian orang akan bersatu dengan tanah. Maka orang tersebut akan melakukan perkara yang mulia. Saya mengenal salah seorang hamba Tuhan yang kemudian ginjalnya bermasalah. Sang ibunya mendonorkan satu ginjalnya buat anaknya dan berhasil dilakukan. Maka ibu ini sedang melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Tindakan yang mulia bisa membuat menerita. Tindakan yang mulia bisa menimbulkan kesusahan. Namun peneritaan dan kesusahannya karena dimotivasi oleh tindakan keinginan melakukan perkara yang mulia, maka kesusahan peneritaan pengorbanan menjadi kebahagiaan buat yang bersangkutan. Mari sahabat seperjalanan pahamilah. Hidup tidak cukup bahagia, tapi hidup harus melakukan perkara-perkara yang mulia. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga biarlah orientasi hidup kami tidak semata-mata mengejar kebahagiaan, tapi bagaimana kami hidup dalam kemuliaan. Hambau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jaman sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan kau buka sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan berjuanglah tidak cukup hanya untuk bahagia, tapi lakukanlah perkara-perkara yang mulia. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan sahabat seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.